Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja atau DPM PT SPTK, Kabupaten Landak Sebut ada 13 tenaga kerja asing atau TKA yang bekerja di Kabupaten Landak Kami tenaga kerja DPM PT SPTK, Landak Stefanus Richard M. menjelaskan Sebanyak 13 TKA itu bekerja di beberapa perusahaan yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Landak Yakni di Menjalin, Menyuki, Sebangki, dan Ngabang Dari 13 orang TKA ini terbanyak di wilayah kecamatan Menjalin dan Ngabang Ada yang dari negara Malaysia, Sri Lanka, dan India, jelas Richard Dikatakan Richard, selama bekerja di wilayah Kabupaten Landak Para TKA tersebut selalu diawasi oleh kes Bangpel dan tidak pernah terjadi permasalahan Setahu saya dokumennya lengkap selama ini Untuk wajib lapar ke tenaga kerjaan perusahaan atau WLKP Ada websitenya, satu tahun sekali Dan selama ini berjalan dengan baik bungkasnya Dan selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Terima kasih telah menikmati